Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana Clean Flash menggunakan ROM Vanilla Jadi untuk ROM Vanilla ini tidak include dengan GApps atau Google Application Jadi kalian harus menginstallnya secara manual Di sini saya menggunakan handphone Redmi Note 9 Pro Yang nantinya kita akan install custom ROM project Arcana versi Vanilla Karena di project Arcana tidak ada versi GApps nya Jadi setelah kita install ROM nanti akan kita install GApps nya Berikut caranya Oke yang pertama kalian masuk ke custom recovery Di sini saya menggunakan TWRP Kalian masuk dengan menekan tombol volume atas Dibarengi dengan tombol power Setelah ada Redmi nya kalian lepas power nya dan tetap tekan tombol atas Nah disini sudah masuk ke custom recovery nya Nah sebelum kalian install ROM nya Kalian harus wipe terlebih dahulu Untuk menghapus ROM yang sudah terinstall di handphone ini sebelumnya Jadi semua data yang ada di internal pasti akan hilang Jadi pastikan kalian backup terlebih dahulu data penting yang ada di internal memori handphone kalian Setelah masuk ke mode wipe Kalian pilih advance wipe Kemudian kalian centang double fill Metadata, data internal storage dan change Kemudian kalian geser untuk wipe Tunggu sampai selesai Kemudian kalian back Back lagi sampai ke main menu Nah di main menu ini kalian barulah install Custom recovery nya Kemudian kalian pilih select storage Pilih yang micro SD Oh iya pastikan custom ROM nya itu dimasukkan di micro SD ya Jangan di internal Karena kalau sudah di internal Pasti terhapus Saat wipe menu tadi Disini saya masuk ke micro SD Kemudian saya masuk ke folder alarm untuk melihat ROM nya Nah disini ada Project Arcana Everglow Kalian bisa lihat Project Arcana Everglow Official vanilla Jadi ini benar-benar tidak ada GApps nya Kalian pilih Kalian pilih Project Arcana Kemudian confirm flash Tunggu sampai instalasi selesai Oh iya Kalian bisa lihat Kalian bisa lihat custom ROM ini Menggunakan versi vanilla Vanilla itu tidak ada GApps nya Jadi kalian harus install secara manual Oke setelah selesai Kalian jangan reboot ke sistem terlebih dahulu Setelah selesai install custom ROM Kalian kembali lagi ke folder Sebelumnya Pastikan GApps Telah diletakkan di folder yang sama Nah GApps untuk Android 12 Itu biasanya Paling kompatibel Menggunakan versi yang core Disini saya menggunakan Nick GApps Versi core Kalian bisa lihat disini Nah Ini kalian install terlebih dahulu Sebelum masuk ke sistem Project Arcana Kalian install Tunggu sampai selesai Setelah selesai Kalian balik lagi ke main menu Kembali langsung ke home Kemudian kalian pilih Wipe Setelah masuk di wipe Masuk ke format data Nah Kenapa harus di format data Karena jika tidak Nanti saat sistem reboot Itu akan mengalami boot loop Dikarenakan ROM yang sebelumnya Mengenkripsi internal kalian Jadi Jika kalian langsung Reboot ke sistem Itu biasanya mengalami Yang namanya boot loop Dan tidak akan masuk ke Sistem Androidnya Nah kalian harus Format data seperti ini Kemudian kalian ketik yes Kemudian centang Nah setelah di format datanya Kalian baru bisa reboot ke sistem Kalian tunggu sampai Handphone ini benar-benar masuk ke Sistem custom ROM Kalian Seperti ini Jadi sudah masuk ke boot animation Dan kita tunggu sampai Masuk ke lock screen Atau home screennya Nah ini Sudah masuk ke Sistem Androidnya Karena kontrasnya terlalu tinggi Jadi Agak susah Fokusnya Jadi seperti itu Untuk Instalasi custom ROM Versi vanilla Dengan GApps Yang di install Secara manual Oke Cukup sekian tutorial kali ini Semoga bermanfaat Untuk kalian yang Suka oprek-oprek Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you next video